Jadi untuk sore ini itu melanjutkan materi tadi pagi ya tentang masih termofisiknya termofisik ini kapasitas panas untuk larutan jadi ada senyawa-senyawa yang bisa larut ya khususnya dengan senyawa organik ya ya organik itu senyawa yang mengandung komponen HCOHN HCOHN organik yang bisa larut di dalam air-air misalnya H2SO4 ya H2SO4 di sini ya ada 20-40 artinya 20 mol 20 mol H2U per 1 mol misal senyawa apa H2SO4 misal 1 mol H2SO4 jadi bisa di plot berapa nilai CP nya ya nilai CP nya 0,85 misalnya di larutan H2SO4 tersebut nah lihat ada disini ketentuan ya nah referens temperatur referensnya t ref nya itu 20 derajat celcius artinya percobaan ini percobaan pengukuran spesifik heat ya itu dilakukan di ruangan temperatur 20 derajat celcius temperatur referens jadi nilai spesifik heat nya ya 0,85 ini spesifik spesifik heat kalau kapasitas panas bahasa Inggrisnya apa? heat capacity apa yang bedanya? spesifik heat dan heat capacity kalau CP itu heat capacity ya kalau spesifik heat artinya dibandingkan lebih spesifik harus ada standar atau pembanding agar nilai tersebut spesifik itu maksud arti spesifik gitu ya jadi kalau spesifik heat tidak ada satuan tidak ada satuan karena ada perbandingan antara CP Z ya CP Z dengan CP air ini spesifik heat ini spesifik heat saya singkat saja ya SH ya spesifik heat perbandingan CP Z atau CP larutan dibandingkan dengan CP air sebagai standar standar karena CP air itu 1 1 kalori per gram derajat celcius ya sama saja nilainya jadi spesifik heat misal tadi hasil plot kita 0,85 ya 0,85 spesifik heatnya berarti CP larutannya ya bagi 1 bagi 1 ya tetap lah harganya 0,85 itu yang membedakan istilah ya istilah spesifik heat versus heat capacity sering kalian tuh memakai kata spesifik ya sering apa contohnya contohnya itu SPGR apa itu SPGR kepanjangan SPGR kalian tahu ada yang tahu halo IGC 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 apa itu SPGR spesifik grafiti spesifik grafiti spesifik grafiti didevisi isikan sebagai oh sama dengan SPGR sama dengan densitas pak densitas apa Rho Rho larutan per Rho reference Rho larutan per Rho reference misal untuk larutan ini untuk larutan ya atau cair atau cair itu referensnya Rho referensnya itu adalah Rho Rho dari air Rho air Rho water water berapa Rho water dalam kada 1 kg per 1 kg 1 kg per liter ini dalam keadaan temperatur ini pembulatan ini ya harusnya 0,998 berapa itu pembulatan ini ya tidak persis satu ya tidak persis satu pakailah harga yang sebenarnya 0,99 itu ya jangan pakai satu jangan karena sangat berpengaruh besar kalau untuk Rho untuk Rho nah ini referensnya untuk larutan cair kalau untuk gas gas itu Rho reference-nya itu ialah Rho udara udara ya sebagai referensinya ya oke itu bahasa spesifik spesifik itu nilai yang apa ada dibandingkan ya dibandingkan dengan standar nah dibandingkan dengan standar referensinya itu maksud dari spesifik nanti ini banyak istilah-istilah lain ya spesifik 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 volume misalnya oke saya lanjutkan nah ini banyak ya berbagai macam larutan organik maupun anorganik banyak kapasitas panasnya ya kapasitas kapasitas liquid kapasitas liquid misal air ya air air di temperatur 0 sampai 14 derajat itu 1,008 kalori per gram derajat celcius ya gram derajat celcius kemudian 15 sampai sampai 99 ya itu 1 100 sampai 199 1,006 gitu bacanya ya baca tabel itu seperti itu baca tabel itu seperti itu selanjutnya sensible heat sensible heat sensible heat sama dengan masa kali cp ya kali delta t latent heat itu ini panas yang dibutuhkan untuk mengubah temperatur mengubah temperatur kalau latent heat itu panas yang dibutuhkan sama dengan mol atau masa dikali lamda panas yang dibutuhkan untuk mengubah fase mengubah mengubah fase misal dari cair ke fase kuap ya mengubah fase ada beberapa macam ya ini ada heat fusion ya solid meleleh meleleh di keadaan temperatur yang apa sama jadi misal yang tadi pagi ya temperaturnya itu sama tuh misal ini perubahan fase dari liquid ke vapor nah ini contohnya ya atau solid ke liquid boleh juga ini keadaan temperaturnya sama ini T kan temperatur T T temperaturnya itu sama heat fusion selanjutnya ya ini nilai apa lambdanya n kali lambda lambdanya nilainya itu ya untuk argentum aluminium cuprum ferrum aluminium nickel timbal terus saya akan cepatkan ya nanti pinjam-pinjam saja catatan dari EGB ini ya pinjam catatan dari anak kelas EGB saya cepatkan ke contoh soal saja lah heat vaporization itu panas yang dibutuhkan untuk proses pengelapan ya intinya sama kalau latent heat itu intinya persamaannya mol atau masa dikali lambda cuma lambda itu macam-macam ada fusion tadi ada vaporization tadi ya kemarin sudah ah ke ini ya tabel-tabel ini misalnya penguapan air ya ini tabel heat vaporization panas yang dibutuhkan untuk menguapkan beberapa senyawa panas yang dibutuhkan khusus khusus untuk air jadi cara memakainya ketahui dulu T aktual temperatur dari air itu berapa temperatur air berapa ya temperatur air berapa kemudian dicari TR TR nya TR itu itu kebandingan antara temperatur air aktual 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 dibandingkan dengan temperatur air di saat kritis kritis di saat kritis ya temperatur air di saat kritis ini 1.165 ini 1.165 Renkin kira jadi berapa kondisi keadaan temperatur air misalnya 800 Renkin ya misalnya 800 Renkin nah dicari dulu TR 800 per 1.165 maka diperoleh berapa itu ya 0, setelah angkanya dapat 0, berapa baru di plot ke sini 0, 0, berapa baru diarahkan ke Lambda Lambda inilah sebagai panas yang terkandung di dalam kuap air for recession dalam satuan BTU per Pondmol ya pinjam aja catatan di EGB ya untuk lebih jelasnya ya nggak tahu EGB ini nyata tidak nyata nggak EGB nyata pak nyata pak ya ya ngerti kan kalau untuk ini untuk tabel tujuh nih penggunaannya dari EGB ngerti nggak EGB Insya Allah Pak ngerti ya lagi pinjamin catatan saya teruskan dulu ilustrasi 5 sudah ya sudah ilustrasi 6 tidak terlalu ini tidak terlalu penting ya entalpi uap air entalpi uap air di udara kumit ini uap air ya artinya uap uap air kumit air ini darah jangan nggak mau salah istilah ya air-air temperatur uap air di udara kita akan mencari entalpinya ya cari entalpinya jadi konsepnya dulu konsepnya dulu ya konsepnya dulu ya kandungan dari air itu ada nitrogen kedua gas-gas mulia yang kecil dan H2O ketiga ini yang mendominasi ketiga ini yang mendominasi udara H2O di dalam udara udara itu sudah dalam fase uap fasenya uap ya H2O di dalam udara fasenya uap untuk agar tetap H2O ini dalam fase uap artinya di dalam H2O tersebut harus ada latent heat latent heat lambda ya gelatin harus ada kalor uapnya kalau panas kalor uapnya diambil ya berubah fase lagi menjadi kondensi menjadi cair itu konsep awalnya ya sifat kelembapan udara kelembapan jadi berubah lagi istilahnya kandungan air saya ganti jadi istilahnya kelembapan sama ya kumit itu kelembapan atau kandungan air sifat kandungan air sudah langsung saja ya wap air di udara itu dari ditentukan dari fasenya berfase liquid air itu di temperatur 0 derajat Celcius mengikuti proses yang pertama air dalam fase liquid dipanaskan menuju dew point menuju temperatur dew point dew point kandungan air di udara air dipanaskan air yang dalam fase cair dipanaskan menuju dew point dari dew point ini dew point dari kandungan air di udara jadi tenang maksudnya kemudian air di uapkan menuju temperatur dew point untuk membentuk saturated vapor selanjutnya uap air itu bisa lebih dipanaskan menuju dry bulb temperatur udara menuju temperatur bola kering udara jadi ada tiga metode sebenarnya tiga metode untuk bisa melakukan proses penguapan air untuk bisa melakukan proses penguapan air saya jelaskan dulu ya kalau berbicara tentang bahasa politik kelembapan kelembapan berbicara tentang kelembapan itu harus buka chapter sebelumnya chapter 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 berapa ingat ya berapa tadi nah hilang puluh ini ya laman 256 buka chapter sebelumnya EGC EGC kamu belajar kan sudah untuk apa ada daftar di sini humidity and saturation belajar sudah belajar sudah gisi 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 udah belajar belum sudah pak nah dengan siapa dengan ibu sutini pak oke ada berarti ngerti lah ya nah dahulu gitu wah setanggi ya 89 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 Humidity dan saturation. Definisinya dulu. Humidity itu kandungan air di dalam udara. Atau kelembapan. Saturation itu ketimuhan. Jumlah maksimum air yang bisa berada pada udara. Temperatur tertentu. Pada saat temperatur tertentu. Kandungan maksimal dari air. Kejenuhan. Harus mampu memakai psikometri cat. Psikometri cat. Ini ya. Di Perry banyak psikometri cat itu yang lebih jelas dari ini. Misalnya temperatur bola kering itu 120. Misalnya ini ya. 120. Ini sebutannya temperatur dry bulb. Temperatur dry bulb. Itu atau di Indonesia kan temperatur bola kering. Di saat temperatur bola keringnya 120 derajat Celcius. 120 derajat Fahrenheit. Itu kandungan air maksimum. Saturation-nya. Di sini. Saya garis lagi. Ini kandungan air maksimumnya ini. Sekitar 0,13. Satuannya molal humidity. Molal humidity. Molal humidity. Arti molal humidity itu mol H2O. Ataupun mol H2O boleh. Per mol. Udara kering. Dry air. Berarti satuan ini. Ini satuan ini. Mol H2O boleh. Atau pon mol H2O boleh. Per pon mol dry air. Boleh. Ini satuannya. Molal. Mol per mol. Sebutannya. Molal. Itu kandungan air di dalam udara. Misalnya udaranya 5 mol. Misalnya. Udaranya dihitung 5 mol. Ya tinggal dikali 5. 5 mol. Mol dry air. Dry air. Kali 0,13 mol H2O per mol dry air. Sama dengan. Sekitar. Berapa? 6,5 ya. Benar. 6,5 mol. H2O. Ini jumlah H2O. Yang berada pada. 5 mol. Udara. Nah. Udara. Saat temperatur. 120. Fahrenheit. 5 mol udara. Saat temperatur. 120. Fahrenheit. Ini jumlah maksimum. Baru disebut. Saturation ini. Satu. Saturation. Saturation itu bisa diistilahkan 100%. Nilai relatif humidity-nya. Nilai RH-nya. Nilai RH-nya 100%. Apa itu nilai RH? Ini, di grafik. Ini 20%. Ini 20%. Ini garis ini 30%. Terus. Nah, garis yang ini, yang paling luar, itu 100%. nilai RH-nya 100%. Ngerti tak? GC? Gimana EGC? EGC? Kenapa pendiam gak loh nih EGC? Saya panggil dulu namu ini. Gepin, Gepin. Rapindu. Gimana Gepin? Masih join, Gepin? Kamu gak perlu, apa ya? Gepin. Gepin memaksakan join. Kalau tidak bisa terlalu mengikuti. Tidak masalah bagi saya. Yang masalah bagi saya, join-join me. Tidak mengikuti. Itu yang masalah bagi saya. Ketika saya ajak interaksi, dia tidak menjawab. Nanti kalau yang gak bisa join, boleh ikut di Youtube. Tidak masalah. Cukup pas, absent, kamu hadir. Sebelum lanjut lagi, agak nama saro. Nama saro, pelajarannya ini. Jadi harus, apa? Harus paham, Nian. Yang gak ngerti, tanyakan. John, sampai sejauh ini. Mulai, udah mulai. Bahwa happy ya, kalau belajar dianggap game. Dianggap hiburan. Jadi dengan hati yang happy, mudah. Jangan dianggap beban. Mentang pelajaran hitungan, susah tulang. temperatur bola kering. Temperatur bola kering. Anggaplah ini termometer. Anggaplah ini termometer ya. Di atasnya cembul. Cembul itu tempat, ditempatinya cairan, bisa air raksa, bisa alkohol, bisa air. Banyak macamnya ya. Air jarang ya. Alkohol dan air raksa biasanya. Di dalam cembul ya. Kalau mencirikan itu alkohol, itu berwarna. Biasanya merah. Kalau hagi, air raksa, itu perak. Warna-warna silver ya. Itu cembul namanya. Bola. Bola. Saat bolanya tidak dilakukan, diperlakukan apa-apa, kita ukur temperatur udara. Goyang-goyang. Nah itu bola kering tuh. Sebutannya temperatur udara, bola kering. Cembulnya, cembul ataupun bulbnya tidak kita perlakukan apa-apa. Kemudian ada istilah kedua. Temperatur bola basah. Atau temperatur wet bulb. Bulb. Wet bulb. Temperatur bola basah. Ini cembul termometer ya. Cembul termometer. Kita balut dengan kain kasar. Kita balut dengan kain kasar. Selanjutnya, celupkan di dalam air. Kiriskan. Jangan sampai ada tetesan lagi ya. Jadi air kain kasarnya lembab. Lembab. Kain kasar lembab. Cembul atau bola yang dibalut, yang diselimuti oleh kain kasar, yang dibasahi. Kemudian kita goyang-goyangkan ke udara ya. Udara. Akan diperoleh temperatur. Terbaca temperatur di termometer. Nah itulah temperatur bola basah. Artinya, temperatur bola basah di sini, itu temperatur air di dalam, temperatur air di dalam udara maksudnya. Temperatur air di udara. Itu maksud dari temperatur bola basah. Nilainya pasti lebih rendah. Lebih rendah dari temperatur bola kering. Nilai dari temperatur bola basah itu lebih rendah. Misalnya, saya contohkan di sini, 115 derajat Celcius. Nah ini, 115. Ini sumbu wet bulb. Sumbu ini, sumbu wet bulb. Sekaligus 100% RH. Sumbu ini ya. Sumbu ini, sumbu wet bulb atau 100% RH. 115. Plot. Tarik garisnya. Nah ini garis 115 itu ini. 115. Akan ada titik potong antara dry dan wet. Nah titik potongnya ini. Titik potong ini berada pada RH berapa? Ini RH RH 70 80 Ini ya, RH antara RH 80 dan 90 ya. Berarti sekitar RH-nya RH-nya 85%. 85%. RH-nya 85%. Nah berapa kandungan dari airnya? Ya plot lagi. Titik potong ini ke sebelah kiri. Itu ya. Sekitar 0,11. Nah yang ingin saya ajarkan di sini bukan terkait kandungan air. bukan. Ini awalannya saja. Makanya harus memahami bab ini dulu. Memahami bab ini dulu ya. Di saat temperatur bola kering 120 bola basah 115 itu ada kandungan energi uap airnya sebesar plot ke kanan. pucuk ini sejajat lurus ya. Ini ya. Itulah titik potong ya. Sekitar 17.300 17.300 ini BTU per Pondmol. BTU per Pondmol. 6.000 sama dengan 17.300 itu kandungan energi dari air dari air di dalam udara. 17.300 saat kondisi temperatur itu. 120 bola kering 115 bola basah. Saat kondisinya saturation beda lagi. artinya jumlah air di udaranya lebih banyak. Kondisi saturation 100% 100% kandungan air di dalam udaranya paling maksimum. Maksimum ya. Maka nilai lambdanya akan lebih meningkat. Tuh ya. Lebih meningkat. 17.500 BTU per Pondmol. saat temperatur 120 Fahrenheit udara. Itu kandungan energi dari kuap air. Kuap air. Kita lanjutkan. ada pertanyaan dulu. Sebelum dilanjut. Ayo. jangan setengah-tengah ngerti. Kita tambah sarong. Kalau tidak nyimak nian susah. Tidak cek pano bebuih mulib saya. Dati guno. Dakan paham-paham. Belum Pak. Belum Pak. Belum nyimak oleh. Belum Pak. Pak izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Yang lambda yang 17.500 itu maksudnya pada saat kondisi saturation kayak mana soalnya kurang paham di bagian itunya. Siapa yang bertanya? Lutfiya, Pak. Definisi saturation dulu. Apa maksudnya? Lutfiya? Jumlah maksimum air yang bisa dalam udara pada temperatur tertentu, Pak. Maksimum. Jenuh, ya. Jenuh. Maksimum itu jenuh. Ya, jenuh. paling jenuh. Jenuh. Misal, otak Lutfiya sudah jenuh untuk menangkap materi. Tidak akan bisa masuk lagi materi, kan? Jenuh. Nilai maksimum. Maksimum. Artinya, jumlah uap air yang bisa dikandung oleh udara pada waktu, eh, pada temperatur tertentu. Misal tadi dicontohkan 120 derajat Fahrenheit, maka di 100%, di 100% ininya, apa, RH-nya. Ini 100, nih. 100. Sumbu 100, tuh, ini. Sumbu 100. Sekaligus, sumbu ini digunakan untuk skala skala wet bulb, ya. jadi RH-100, tuh, ini. Ini RH-90, ya. RH-90. Ini RH-80. Di saat 100%, maksimum air di dalam udara, titik potongnya ini, berarti. Titik potongnya ini. Titik potongnya. selanjutnya tinggal plot. Setelah dapat titik potong, tinggal plot. Tuh, 17.500 BTU per pound mol. Lambdanya. Gimana, Lufia? Bisa dipahami, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama. 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 Kalau tidak ada, saya terus. Benar ya, 256 ya. Entah lebih of humid air. Oh, satu lagi ya. Satu lagi. Balik lagi. Alaman berapa tadi? Lupa saya ajarkan tadi. Humidity tadi halaman. 118. Hmm, halaman? 116. Ini ya, yang kita pakai tadi ya. Iya, Pak. Satu lagi, yang belum diajarkan. Ini temperatur bola kering. Bola kering. Dry bulb. 115 kita pakai sebagai temperatur. 115 sebagai temperatur bola basah. Kemudian, bisa plot mendatar. Plot mendatar. Nah, jadi ya. Plot mendatar. Plot mendatar ini ditujukan untuk mencari Ini temperatur Temperatur do point. Do point. Titik embun. Embun. Untuk proses pengembunan. Nah, misalnya Udara temperatur 120 derajat Fahrenheit. Udara ya. Udara. Temperaturnya segitu. Didinginkan. Didinginkan pada temperatur Ini berapa? Sekitar Ya, 114. 114 Fahrenheit. Nah, maka Akan terpisah Udara dan Air. Air yang sudah Terkondensasi. Atau yang berubah menjadi Fasenya Menjadi cair. Itu temperatur do point. Jadi dari grafik ini Bisa banyak nilai yang kita peroleh. Temperatur pengembunan. Jadi Udara temperatur 120 Fahrenheit Kamu diinginkan menjadi 114 Fahrenheit Maka Udaranya akan terpisah dengan air yang sudah Terkondensasi atau menjadi cair. Airnya menjadi cair. Balik lagi 256. Jadi yang pertama Air yang berfase cair Itu dipanaskan Menuju Menuju Do point Do point Dari Apa? Kelembapan udara Kelembapan udara Jadi saya harapkan Dari penjelasan sebelum ini Ya, poin 1, 2, 3 ini Ngerti kamu Apa itu do point? Supaya dia itu bisa dalam fase Dalam fase uap Ya harus dilewati dulu Ya Harus dilewati dulu temperatur Do pointnya Harus dilewati Kemudian Kemudian Air diuapkan pada temperatur do point Kebentuk saturated vapor Saturated vapor tadi RH 100 100% Kemudian Uap air Superheat Superheat Itu Apa? Temperatur bola Itu menuju temperatur Bola kering Dari udara Jadi Definisi dari superheat dulu Biar sama dulu Konsep kita Atau Kemahaman kita Ini misal Kurva air Kurva air Kurva air Ini temperatur 28 Misalnya 28 Deraja celcius Ini temperatur 100 Ini T Time Ini T Besar Temperatur T Besar T Besar Ini dipucuk 100 Misalnya 180 28 Menjadi 100 Itu sensible heat Panas sensible Panas yang dibutuhkan Untuk mengubah temperatur Kemudian Di temperatur 100 Itu akan mulai Mengalami perubahan fase Perubahan fase Dari Liquid Menjadi Vapor Vapor ini Kemudian dipanaskan Itu sensible heat Lagi Untuk mengubah temperatur Ini latent heat Latent Ini sensible Dari vapor Dipanaskan Itu sudah Ini istilahnya Super Heat Super heat Vapor dipanaskan Itu butuh Sensible lagi Sensible Ada contoh soal Di sini Hitunglah Entalpi Hitunglah Entalpi Atau panas Untuk setiap Pond Udara kering Untuk setiap Pond Udara kering Dari udara Didekanan Satu atmosferik Temperatur 100 derajat Fahrenheit Dengan Persen Humidity 50% RH 50 Jadi kita Catat dulu Datanya Temperatur Udara Itu 100 Fahrenheit Tekanan Satu ATM RH RH 50% Yang ditanya Hitunglah Entalpi Dari udara Kering LTH Dry air Berapa Dry air Ya Begitu kan Kita kembali Ke halaman Apa tadi Kali ini Portraser 100 Ini ya 16 Kamu lihat Grafik ini Itu Hanya berlaku Pada Satu ATM Grafik ini Mana Keterangannya Nanti kalian Baca Ada Ada Itu Ketentuannya Hanya berlaku Pada Satu ATM Grafik Ini Temperatur Udara 100 derajat Fahrenheit Artinya Itu Temperatur Bola Kering Temperatur Udara 100 derajat Fahrenheit Kita plot Langsung Ini 100 derajat Fahrenheit Di saat RH 50% Cari RH 50% 50 Ini 50 Terpengot Jangan marah Jangan marah Kamu Tidak Bahaya Kalau Marah Marah Ini titik potongnya Titik potongnya Ini Dari titik potong Bisa Kita plot Lagi Ke Sebelah Kanan Di bawah 17.000 Agak Ini Gak Sulit Kita Main Skala 17.000 Ini Berarti 17.100 17.200 Ini berarti 16.900 16.800 16.700 16.600 500 600 600 600 Ini 16.500 500 Nah Sekitar Berapa itu Kalau Mau Presisi Pakai Mistar Pakai Mistar Kalau ini Sekitar 16.500 500 580 Nego 16.500 580 Kamu Kalau Menjawab soal Jangan menego Pakai Mistar 16.580 16.580 Itu Lambda Btu Apa satuannya Btu Btu per ponmol Satuannya Yang ditanya Entalpi Untuk setiap Apa Pun Satu pun 16.580 Ditu Per ponmol Yang ditanya Untuk setiap Pun Tinggal Dibagi Atau Dikali Dikali 1 per 1 per Pun Per ponmol Salah ya Salah Dikali pak Dikali ya Dibagi ya Pun Pun Per ponmol 18 Pun Per ponmol Bagi Ini bisa Dicaret Pun Pun Ini Pindah Ini Tetap Tetap Jadi Berapa ini 16.580 Bagi 18 Berapa 16.580 Berapa 16.580 Bagi 18 Berapa 921,1 B2 Energi yang terkandung Dalam uap air Untuk setiap Pun Setiap Pun 921,1 Video Per pon Kalau tidak Salah Jawaban Itu Masalah Kita Baik 521,1 521,1 521,1 621,1 621,1 621,1 Dari Humidity Chart Terlihat Udara Di bawah Kondisi Mengandung 0,035 Pun Belum dikali Berarti Dia Nak Dikalinya Dulu Dikalinya Dulu Berapa Jumlah Airnya Dulu Berapa Jumlah Air Itu Belum Ngali Belum Ngali Itu Kesalahannya Tidak Ketemu 116 Jadi Kesalahannya Itu Berada Pada Tadi Temperaturnya Berapa Tadi 100 Fahrenheit Ya Kemudian 50 50 Kemudian Titik potongnya Kita tarik Ke Sebelah Kiri Ini Sekitar Berapa Ini 0,035 0,0 0,0 58 8 Oke Harus pakai Mistar 0,038 Pon Pon Moll A2U Per Pon Moll Udara Kering Katanya Untuk setiap pun udara kering Untuk setiap pun udara kering Berarti Udara kering harus dijadikan masa dulu Dan H2O juga dijadikan masa juga Dijadikan masa Belum maghrib ya Sudah Pak Lagi azan Lagi azan Tidak kedengaran Ntar lagi lah ya 5 menit Kalau azan itu boleh bicara gak? Boleh gak bicara? Tidak berani Azan itu seruan Panggilan Bukan untuk didengar Tapi untuk disambut Mari kita dengarkan azan Langsung bergerak ya Untuk sholat 5 menit lagi Tanggung ya Dijadikan pun Caranya Pun H2O Pun mol H2O 18 Pun Per pun mol Ini BM dari A2O Kemudian Kemudian dry air 29 Ini BM dari udara Pun Perpon mol Coret 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 Sama dengan Sama dengan Ayo bantu Atau ladak nyima lagi 0,038 Jadi 18 Per 29 Berapa? 0,0235 Pun H2O Per Pun Dry air Dan ini 921 Btu Perpon Kita kalikan Dengan ini Ya Kita kalikan Ini kan Bt 921 Btu Per Pun Pun H2O Perpon H2O Dikali 921 1 Btu Perpon H2O Coret Coret Sama dengan 21,64 1,64 Btu Perpon Dry air Salah lagi Ini Salah lagi 256 Kalau salah lagi Kita tunda dulu 40 40 Btu Berpon CC Di mana Ini 18 840 79 Ya Kita bahas lagi Itulah nyarinya Pokoknya CCP Oke Terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak